Halo semuanya, hari ini kita akan membuat Hot Air Balloon Wind Chime Ada pun barang-barang yang dibutuhkan untuk membuat wind chime ini, antara lain Template, koran, gunting, lem, benang atau tali, dan penggaris Oke, langsung aja ke proses pembuatan wind chime ini Pertama-tama, ambillah selembar koran, lalu lipat hingga 4 kali seperti di video Lalu, ambil ujung dari koran dan berikan lem, sehingga membentuk sebuah lingkaran untuk bagian mering dari wind chime tersebut Lalu, singkirkan lingkaran tersebut dan ambillah template yang sudah kalian print ataupun digambar Lalu, potong masing-masing bentuk Nah, potong bagian tengah mengikuti garis, tetapi hanya setengah aja ya teman-teman Jangan sampai kepotong semuanya Bagian yang dipotong akan ada 2 bentuk yang besarnya yang sama Kalian dapat memotong dari atas garis setengah dan bagian bawah gambar setengah Untuk menempelkan bentuk tersebut, silangkan kedua bentuk supaya dapat berbentuk seperti 4 sisi Seperti yang ada di video ya teman-teman Lalu, lem bagian atas sedikit aja teman-teman supaya dapat membantu bentuk dari hot air balloon tersebut Setelah membuat semua bentuk, singkirkan bentuk sebentar dan ambillah seutas tali dan potong sebanyak 4 kali Dengan panjang 30 cm-nya 2 kali, 25 cm, dan 20 cm Setelah itu, ambil kembali ring yang telah kita buat Lalu ikat seperti yang ada di video Ikatlah tali 25 cm, 20 cm, dan 30 cm terlebih dahulu Lalu, lanjutkan dengan tali yang 30 cm kedua untuk bagian gantungan dari winchamp tersebut Terima kasih telah menonton! Setelah semua tali sudah terikat, ambillah bentuk-bentuk yang sudah kita buat tadi Lalu, berikan lem di salah satu bagian dalam bentuk Lalu, tempelkan ke benang atau tali dari winchamp tersebut Untuk ini tidak ada aturan yang spesifik ya teman-teman Jadi, waktunya kalian untuk berkreasi Jadilah hot air balloon winchamp Sekian dari video ini Aku harap videonya dapat membantu kalian semua Terima kasih